Sekitar 100 ribu pendukung Prabowo Subianto dan Gebran Raka Buming Raka bakal menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Aksi damai ini rencananya digelar menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sengketa Hasil Pilpres 2024 yang akan dibacakan dalam persidangan pada Senin mendatang. Menindaklanjuti hal ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan juga meminta 96,2 juta pemilih Prabowo Gibran untuk tidak menggelar aksi dimanapun. Sudah-sudah sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curan dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun, kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun. Apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentera. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. selamat menikmati